selamat menikmati penambahan extension regul, kemudian memperbesar ruang ledak dari lembangan transfer dari tabung ke valve kemudian kita buatkan tutupnya juga jadi ini yang kita kerjakan ya dari extension valve nya, kemudian extension regul dan kita perbesar juga ruang dari bawah ke atasnya ini dari si botol ke valve nya kemudian ini ditambahkan, ini sebenarnya bukan hal baru ya untuk meng-custom drat setelan hammer maksudnya biar si per itu gak melengkung saat ditarik jadi dia tambahkan as disini jadi si lubang ini, si strand hammer ini kita bolongkan sesuai dengan diameter dalam dari pair kemudian kita buatkan as dari si hammer jadi as itu panjang dari hammer keluar nih jadi ketika kita tarik set lever nya dia akan keluar jadi memang ya kalau untuk mengatasi pair yang melengkung ya inilah solusinya kadang itu terjadi kalau di ruang hammer ini dia terlalu panjang itu pasti melengkung tapi ya ini ya order nya seperti ini ya kita kerjakan aja keinginan dia ya ini berhubungnya udah beres ini udah kita tes untuk anginnya udah gak ada rembes ini kita tes pakai regulator ya kemarin ya ini aman gak ada rembes dia ini akan segera kita kirim balik ke NTT oke oke berhubungnya udah sore ini sebenernya lagi gerim bis juga kita sedari dulu video kita untuk hari ini kalau kamu suka video ini silahkan di like, komen, dan subscribe ya karena saya terlebih itu dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati